Hai ini dia ini kanila yang terkena penyakit perutnya lembek sisinya lihat tuh ngangkat semua ini ini ikannya masih hidup teman-teman seperti ikan buntal Oke Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel nila kudus pada kesempatan video kali ini teman-teman saya ingin menjelaskan pada teman-teman semua bahwa di kolam kami ini sedang terjadi ini teman-teman ada temuan penyakit ikan nila penyakit ikan nila kita menemukan ada satu ekor ikan nila yang terkena penyakit teman-teman di kolam ini kolam B1 ini merupakan ikan nila yang berumur sekitar tiga bulanan lebih ya dari ukuran 912 kemarin ini sekilo isi 15 ini nah di kolam ini teman-teman saya menemukan ikan yang terkena penyakit penyakit ini kan nila yang terkena penyakit nama penyakitnya ini dropsy teman-teman dropsy atau sisik nanas pertandanya itu jelas ya lihat dari sisinya itu pada mengembang semua itu sisinya dan perutnya juga buncit matanya keluar ini terlihat bengkak semua badannya ya sisinya itu lihat sisinya mengembang seperti nanas jadi penyakit ini disebut juga dengan sisinya nanas teman-teman ikan nila juga bisa terkena penyakit ini juga jadi ini teman-teman penyakit dropsy atau sisinya nanas itu biasanya menyerang karena kualitas air teman-teman kualitas airnya tidak memburuk ya dalam artian amonianya meningkat disini dan ketika amonia meningkat itu akan menyebabkan bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri jahat itu tumbuh dan salah satunya menyerang ikan satu ini mungkin karena dia jahat tahan tubuhnya sedang lemah ya atau mungkin dia punya penyakit lain jadi bakteri yang menyerang itu namanya bakteri aeromonas teman-teman bakteri aeromonas yang menyebabkan bakteri tersebut menyerang organ-organ dalam dari ikan nila ini organ yang diserang itu biasanya itu liver liver dan juga ginjal pada ikan teman-teman gimana ginjal itu ya ginjal itu kan untuk menyaring cairan ya keluar masuknya cairan pada ikan dan ketika itu menyumbat membuat ginjal ya otomatis cairan nggak bisa keluar teman-teman jadi dia akan mengembang seperti ini karena kebanyakan cairan ini nah dia perutnya buncit itu karena cairan karena banyak air dalam perutnya jadi perutnya mengembang mengguncit dan juga sisinya juga bisa mengangkat semua mengembang juga sisi nanas seperti itu teman-teman bakteri aeromonas ini bakteri ini sebenarnya juga bisa menular ya yang penting kalau ada temuan penyakit seperti ini harus cepat-cepat ditangani ya sebisa mungkin ikan yang terkena langsung diambil langsung di karantina ya di suatu tempat tertentu agar supaya tidak menular ke teman-temannya yang lain jadi teman-teman yang lain juga ya semoga aja bisa tetap sehat ya dan untuk mengantisipasinya setelah terjadi temuan yang seperti ini teman-teman yang harus kita lakukan adalah membuang air teman-teman membuang air disini langsung kita cabut aja seperti ini teman-teman langsung kita buang airnya kira-kira 50% ya jadi ini tadi sudah saya buang teman-teman airnya sebenarnya sudah saya buang lalu untuk selanjutnya setelah airnya berkurang 50% ya selanjutnya kita taburi garam ikan teman-teman garam grosak biasanya kita pakai itu ya kira-kira aja nggak usah terlalu banyak ya kira-kira satu kilo satu kolam ini sepertinya sudah cukup untuk pertolongan pertama sambil dipuasakan teman-teman jadi ikannya puasa sekitar satu hari atau dua hari biar dia ya sambil makan vlog kan masih ada sumber pakan ya dari vlog-vlog dan juga dengan puasa itu akan membuat airnya juga ada waktu yang cukup untuk mengurai itu faktornya tersebut bisa mengurai air yang kotoran-kotoran itu kotoran dari ikannya sehingga harapannya airnya nanti juga kembali lebih baik lagi jangan lupa teman-teman setelah kita buang airnya sampai 50% ya dan sudah kita taburi garam grosak banyak sekitar kurang lebih satu kilo lalu kita nyalakan airnya disini kita tambah airnya supaya airnya kembali tinggi level yang kita harapkan kita tutup lagi teman-teman kita tutup lagi teman-teman nah ini ikannya akan kita puas akan selama satu hari teman-teman semoga ikannya bisa aman-aman aja ya tidak menular ke yang lain ya progresnya ini lumayan bagus ini ini dia teman-teman ikan yang terkena drop C sisi nanas kita pegang ya perutnya lembek teman-teman ya ini memang airnya dalamnya ya perutnya lembek sisinya lihat tuh ngangkat semua ini ini ikannya masih hidup teman-teman seperti kan buntal ini perutnya besar sekali ini ini cairan ini isinya cairannya tidak bisa keluar ini ya pencernaannya terganggu lihat matanya sampai keluar kayak gitu ya ini pasti mati ini kalau pun perlu penanganan sepertinya nggak terlalu worth it ya kalau kita belikan obat-obat karena cuma satu ekor ini ya kita relakan saja ya tidak usah dipikir pusing karena semoga aja ini satu saja ini dilihat dari yang lainnya sih kita tidak menemukan ya tetap kita antisipasi ya antisipasi itu lebih baik kita lakukan penanganan itu dia penyakit drop C atau sisi nanas teman-teman ya mungkin saya kira cukup teman-teman ya sharing tentang penyakit kanila drop C ya khususnya sekian dulu dari saya untuk video kali ini teman-teman terimakasih sudah menonton barangkali jika video ini bermanfaat teman-teman bisa like dan jika ada pertanyaan silahkan komen jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kami ini lapirus farm supaya channel kami bisa berkembang lebih lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten video yang bermanfaat lainnya teman-teman oke teman-teman sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati